Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahiladzi khalaqal mawjudati min zulmatil adami binuril ijadi wajalaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basair ila yaumil maadih washar asaran ikhtaruhu dinafsihi wa arsalabihi sayyidana ibadi fawbahalana mahajatuhu waqala hadihi sabirur sadih salatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahabihi salatan zakiyatan bila nafadih ama baad hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini seharusnya Ustadz Abu Hirairoh ya nih kalau Ustadz Badal memang harus siap dalam segala kondisi wah ya jadi namanya Ustadz Badal ya jadi apapun kondisinya harus siap gitu ya jadi dikabarin sama Ustadz Farid kalau Ustadz Abu itu lagi sakit lagi batuk-batuknya kalau nggak bisa bergantung menggantikan gitu siap kondisi gitu ya toib kalau kulihal Bapak ibu yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala kita tentu bersyukur ya di malam yang keberapa hari ini Pak 9-10 nih yang 9 ada yang 10 ala kulihal ya dari sekian malam yang sudah kita lewati dalam bulan Ramadan kita sudah hampir melewati 10 hari yang pertama di bulan Ramadan sudah sangat cepat sekali berlalu ya maka yang Hai terlewat dari keberkahan Ramadan maka terlewat yang bisa memanfaatkan dari datangnya bulan Ramadan akan mendapatkan manfaat karenanya Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan itu kan terkenal dengan bulan Al-Qur'an syahrul Ramadan aladhi unzila fihil Quran tempat Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan karenanya imam Malik ini salah satu imam dari empat madhab ketika beliau itu beliau ini memiliki kajian ilmu hadis wa ya beliau ini salah satu ulama besarnya di Madinah ya maka beliau itu setiap hari itu punya kajian-kajian kitab hadis namun al-muwattu kata Imam Syafiq al-muwattu ini kitab hadis yang paling sahih pada waktu itu karena memang Bukhari belum lahir kalau di Madinah ada Imam Malik maka di Basroh di Irak itu ada Imam Abu Hanifah ya maka ketika datang bulan Ramadan Imam Malik itu menutup kajian hadisnya itu menutup seluruh kajian itu diganti dengan kajian Al-Qur'an semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an ya maka dari sini kita sebenarnya bisa mengambil sebuah pelajaran ya bahwa apapun yang kita dilakukan dalam bulan itu harus berkaitan selalu dengan Al-Qur'an hanya karena Nabi SAW itu juga mendapatkan ya meroja'ah muda rosal-Qur'an dimana seorang sahabat itu menyampaikan bahwa karena Nabi SAW ajwadun nasifil khair Nabi SAW itu orang yang paling dermawan ya wajwadum maya kunu firomadun kemudian ketika datang bulan Ramadan maka Nabi SAW itu menjadi orang yang paling dermawan jadi dermawan itu meningkat ketika datang bulan Ramadan ya wahina yalkahu Jibril ya dan itu datang terjadi ketika Nabi SAW itu didatangi oleh Jibril Fakana muda rosal-Qur'an dan Jibril itu suka mendatangi Nabi SAW pada bulan Ramadan untuk muda rosal-Qur'an Mbah muda rosal-Qur'an itu artinya mempelajari dia bukan hanya sekedar setor hafalan tapi dia mempelajari isinya mempelajari tafsirnya kenapa turun ayat ini dulu kenapa setelahnya baru ini kenapa baru ini dan sebagainya itu dilakukan Jibril setiap malam di dalam bulan Ramadan ya maka bulan Ramadan itu memiliki kekhususan ya kepada Nabi SAW karena di dalamnya itu Nabi SAW itu belajar langsung dari Jibril tentu Jibril dapat ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala ya misalnya ketika kita melanjutkan pembahasan yang kemarin ya tentang silaturahim kepada orang tua Bapak Ibu kalau nanti membaca Al-Qur'an ya maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang kebesaran manzilah orang tua Bapak besarnya kedudukan orang tua di sisi anak kok ya maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan ini disampaikan oleh dokter Fadhil Assamiroi seorang ulama dari Irak ya Rahimahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan kenapa di dalam surat Abasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyampaikan tentang kondisi orang-orang jadi kalau hari ini kita sedang banyak bergelut dengan media ya maka di Al-Qur'an itu juga berbicara tentang media Bapak di Al-Qur'an berbicara tentang media Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang bagaimana kita menaruh kamera satu yang baik dan benar Bagaimana cara menyorotnya seperti apa Zoomnya dan sebagainya itu gimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat Abasa itu misalnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyoroti tentang kondisi orang-orang yang dia nanti di akhir-akhir kiamat itu berpecah belah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan yawma yafirul mar'umin akhi wa ummih wa abih wa sahibatihi wa banih wa sahibatihi wa banih dan itu kemudian disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggambarkan bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang itu saling kabur-kaburan Pak panik dia khawatir takut orang lari dari ibu bapaknya lari dari istri dan anak-anaknya saudara-saudaranya lari semua mereka tidak mempedulikan apakah ini saudara saya apakah ini ibu saya istri saya anak semua sibuk dengan dirinya masing-masing ya pada hari kiamat dan Allah subhanahu wa ta'ala menyoroti tentang kaki-kaki yang sibuk mengurusi dirinya sendiri tapi kalau nanti kita misalnya buka di dalam surat al-ma'arij ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan yubas sorunahum ya waddul mujrimulau yaftadi min azabi yaumi izin bibanih pada hari kiamat juga itu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Pak nanti orang-orang mujrim orang-orang yang suka berbuat maksiat dan dosa itu mereka itu rela mencari jaminan mereka rela mencari seseorang untuk menggantikan dirinya agar diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang mujrim itu makanya surat menyampaikan ya waddul mujrim orang-orang mujrim yaumi izin bibanih mereka itu ingin ya anaknya itu menggantikan posisinya itu supaya diajak sama Allah subhanahu wa ta'ala bibanih wa sahibatihi dan istrinya istrinya itu rela dia biar antum aja nggak apa-apa diajak sama Allah subhanahu wa ta'ala saking pedihnya ajab dari Allah subhanahu wa ta'ala wa sahibatihi wa banih anak-anaknya juga wa fasilatihi dan keluarga terdekatnya kerabat-kerabatnya pun juga dia rela untuk menggantikan udah biar antum aja yang menggantikan posis saya agar kemudian saya itu tidak dihadap oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan waman fil ardi jami'an summa yunji bahkan dia itu ingin mencari orang-orang di seluruh dunia agar kemudian bisa menggantikan dirinya itu supaya tidak terhadap dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dokter Fadil As-Samiroy disini bertanya kenapa orang tuanya disini nggak disebutkan mbak kenapa orang tuanya nggak disebutkan kalau tadi di dalam surat al-bahasa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan yaumayafirul mar'umin ahi wa ummihi ibunya wa abihi bapaknya kenapa di dalam surat al-maris ini nggak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaumayafirul mar'umin ahi ini anak-anaknya wa suahibati istrinya wa fasilatihillatituwi kenapa bapaknya ini nggak ada ibunya kok nggak ada lihat pak kita kalau mempelajari Al-Quran tentu pembahasan kenapa di hati ini kok disebutkan tentang ini kok di hati ini nggak ada itu dibahas sama parulama salah satunya ini dokter Fadil As-Samiroy ya ketika dia menyampaikan ini li'adhumati manzilati abawaihi indal abna' Allah ini saking besarnya kedudukan seorang kedua orang tua di hadapan anaknya itu pak walaupun anaknya itu seorang mujrim walaupun anaknya itu seorang pendosa suka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat dia rela mencari jaminan pak agar kemudian bisa digantikan dia jangan sampai diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kemudian saking besarnya kedua kedudukan orang tua itu maka kemudian dia itu tidak ingin kedua orang tuanya ini menggantikan dia agar dihadap oleh Allah subhanahu wa ta'ala saking besarnya kedudukan kedua orang tua di hadapan anaknya itu pak makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak ketika menyampaikan tentang berbakti kepada orang tua Allah subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan kita untuk berbuat ihsan misalnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surat alisro itu waqadu robbuka Allah ta'buduh illa iyahu wabilwalidaini ihsanah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bertauhid ya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala jangan berbuat syirik wabilwalidaini ihsanah dan ketika kita dengan kedua orang tua itu hendaknya itu berbuat ihsan berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua kepada kedua orang tua dan disini disebutkan imma ya bulugonna indakah ahaduhuma aukilahuma disini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan pak bahwa tabiat orang tua ketika nanti sudah tua memang mereka itu ingin selalu dekat dengan anaknya pak betul gak pak mereka selalu sedih dia kalau ditinggal anaknya menikah ditinggal anaknya pergi dan sebagainya mereka tuh secara tabiat secara karakter memang sudah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang tua itu memang selalu ingin dekat dengan anaknya ini ayatnya nih imma dengan satu kata pak kita akan mengetahui bahwa orang tua itu memang selalu ingin dekat dengan anaknya nanti di akhir tua imma ya bulugonna indakah ahaduhuma aukilahuma kalau misalnya antum nanti mendapati salah satu atau keduanya itu sudah tua indakah dalam pemeliharaanmu hidup bersamamu itu hanya dengan kata-kata indakah itu kita mengetahui memang orang tua itu secara tabiat nanti ketika sudah tua mereka tuh ingin dekat dengan anaknya karena akan kembali lagi seperti masa murahako itu seperti mereka masa anak-anak ingin diperhatikan dan sebagainya maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan falatakullahumah uffi jangan antum itu berkata uffi sudah dibahas sebuah ala kulihal ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita tentang berbuat baktik pada orang tua maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya tentang ihsan bukan hanya itu pak Allah subhanahu wa ta'ala kalau nanti membuka surat al-ahqof itu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan al-ahqof 15 ihsan lagi pak ihsan itu ketika kita berbuat baik tanpa kita mengharapkan sesuatu imbalan dari kita berbuat baik tersebut kita kadang kalau berbuat baik makanya derajat ihsan itu ada macam-macam itu ihsan itu derajat paling tinggi dari tingkat ketakuan seseorang ketika kita melakukan kebaikan sesuatu maka kita tidak pernah mengharapkan imbalan dari kebaikan yang kita lakukan ini namanya ihsan misalnya kalau kita disuruh sama orang tua gitu ya maka kemudian ketika kita masih mengharapkan imbalan dari orang tua maka belum ihsan namanya pak belum ihsan ihsan itu ketika kita melakukan sesuatu tapi tanpa mengharapkan balasan dari yang kita lakukan itu maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kalimatnya itu pakai kalimat ihsan hamalathu umuhu wahnan ala wahnin wafi soluhu salasuna syarat maka kemudian di akhir ayatnya itu Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan tentang janji pak makanya seorang ulama namanya seolah dokter fata seorang ulama sekarang masih baru meninggal ya kemarin ulama surya itu beliau menulis tentang wa'udul quran wa tamki nilil islam tentang janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan ketetapannya untuk Islam ini ditulis sama beliau tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak pak menyebutkan tentang janji-janji ini kepada kita kalau yang menjanjikan kita teman kita itu mungkin kita bisa percaya bisa enggak gitu tapi kalau Allah yang menjanjikan kemudian kita ragu pasti ada yang masalah dari tauhidnya itu pasti masih ada yang masalah dengan imannya itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan sesuatu tapi kemudian kita masih ragu maka di ayat setelahnya serta lahqaf ayat 16 itu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan mereka itu orang-orang yang tadi berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua itu adalah orang-orang yang kami terima amal kebaikannya dan mereka juga orang-orang yang kami ampuni kesalahan-kesalahannya dan akan kami masukkan mereka kami golongkan mereka termasuk dari orang-orang penduduk surga pak ada tiga janji Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama itu Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menerima amal kebaikan dari orang yang suka berbuat baik kepada orang tua berbakti kepada orang tua kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan kemudian yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menjadikan orang tersebut itu min ashabil jannah termasuk dari penduduk surga wa' das sidqil ladhikanu yu adun itu merupakan wa' das sidq itu merupakan janji Allah yang pasti makanya Allah subhanahu wa ta'ala nanti banyak di dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan jad yang tidak akan pernah menyelisih janjinya janji pasti tentang bagaimana kita meyakini dan mempercayai janji dari Allah subhanahu wa ta'ala maka di dalam akhir dari surat itu Allah subhanahu wa ta'ala ayatnya itu menyampaikan wa' das sidqil ladhikanu yu adun ini merupakan janji yang pasti dan benar yang kami janjikan untuk orang-orang yang tadi melakukan itu di ayat yang sebelumnya itu yaitu berbakti kepada kedua orang tua dengan berlaku ihsan ya maka dalam bulan Ramadan ini juga merupakan sebuah momentum yang sangat pas sekali Maka ketika Nabi SAW itu menyampaikan rogi ma'anfu rogi ma'anfu summa rogi ma'anfu tiga kali Nabi SAW menyampaikan bahwa celaka seseorang celaka seseorang celaka seseorang celaka seseorang siapa yang celaka yaitu yaitu orang yang ketika dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup sampai orang tuanya itu sudah sepu pak sudah kakek nenek ya kemudian Nabi SAW menyampaikan walam yudha khil jannah kemudian kedua orang tua yang masih hidup itu tidak bisa menjadikan sebab bagi orang itu masuk ke dalam surganya Allah SWT ya maka ketika kita hari ini fenomena di luar itu banyak orang-orang yang tega membuang ya bukan membuang ya mungkin yang tidak ingin lah tidak ingin merawat orang tuanya itu bahkan rela untuk dirawat oleh panti Suhan Subhanallah maka banyak yang menyampaikan ya bahwa satu ibu itu bisa merawat sepuluh anak tapi sepuluh anak itu belum tentu bisa merawat seorang ibu maka sangat luar biasa ya kedudukan bahkan ada orang sahabat itu yang dia itu rela untuk umroh menggendong orang tuanya itu bayangkan pak kita tawaf tujuh kali itu kan kalau sendirian aja udah ngos-ngosan itu biasanya ini harus gendong orang tua begitu digendong orang tua kemudian datang kepada Nabi SAW menyampaikan ya Rasulullah aku sudah berbuat bakti kepada kedua orang tuaku aku sudah membantu dia untuk tawaf nih aku gendong berat pastikan tematis apakah aku sudah berbuat baik kepadanya apa katanya belum karena antum ketika berbuat baik kepada orang tua kita menginginkan agar orang tuanya itu cepat meninggal cepat selesai kita menahan bebannya itu tapi ketika orang tua itu merawat kita menjaga dan mendidik kita itu karena mereka itu tidak apa ada orang orang tua kemudian merawat karena emang anaknya itu ingin meninggal gak ada karena justru orang tuanya itu ingin melihat anak ini besar bagaimana hasil rawatnya asil pendidikannya itu bisa kemudian bermanfaat untuk orang banyak nah inilah perbedaannya bahwa memang kita tidak akan pernah mungkin bisa menyamai kedudukan orang tua dan ini akan bisa dirasakan bagi kita-kita yang memang sudah menjadi orang tua yang itu akan kemudian kita rasakan dampaknya itu kepada anak-anak kita walau alam biswab ya saya kira itu yang saya bisa saya sampaikan aku lukulihada wastaqfirullah walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih